Pemirsa ribuan warga Bandung dan dari berbagai kota di Indonesia hingga macanegara memadati perhelatan Asia Afrika Festival 2023 di Bandung. Mereka tumpah ruah di jalan Asia Afrika Bandung untuk menikmati kemeriahan festival yang 3 tahun ini sempat ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Asia Afrika Festival tahun 2023 menampilkan pawai kebudayaan yang diisi oleh berbagai komunitas dan delegasi negara-negara sahabat. Jalan Asia Afrika Kota Bandung jadi saksi kemeriahan dikelarnya ajang tahunan ini pada 29 Juli 2023. Pawai dilakukan sepanjang jalan Asia Afrika yang ditonton oleh tamu undangan dari perwakilan 17 negara Asia Afrika seperti Pakistan, Sudan, Nigeria, Filipina, dan Laos. Termasuk dari Korea Utara, Syria, dan Kenya. Asia Afrika Festival 2023 juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan konferensi Asia Afrika ke-68. Asia Afrika Festival ini sempat vakum selama 3 tahun karena pandemi COVID-19. Menurut pelaksana harian Wali Kota Bandung, Emma Sumarna mengatakan, jumlah peserta yang ikut dalam pawai ini tidak sebanyak saat terakhir kali dikelar, yakni pada 2019 lalu. Emma Sumarna juga menuturkan, selain dihadiri delegasi negara sahabat, festival ini juga diberikan oleh perwakilan dari sejumlah kabupaten dan kota lain di luar kota Bandung. Menurut Emma Sumarna, Asia Afrika Festival tahun ini mengusung tema Universe of Creative Culture. Emma juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat lantaran sejumlah ruas jalan yang ditutup karena adanya Asia Afrika Festival 2023 ini. Tim Liputan, Berita, Garuda TV melaporkan. Pemirsa para pengguna media sosial dihebohkan dengan video viral yang memperlihatkan seorang pria dikira meninggal dunia dalam keadaan sujud saat sholat. Warga sekitar terlihat sangat panik dengan kejadian tersebut. Dalam video ini terlihat warga yang panik bahkan harus memanggil satpam dan tim forensik untuk mengecek kondisi sang pria. Dalam video tersebut terlihat seorang pria berbaju putih tengah sujud sendirian di dalam sebuah musyola di rumah sakit. Dari luar musyola muncul seorang satpam dan pria lainnya untuk memeriksa keadaan pria tersebut. Orang-orang mengira pria tersebut meninggal saat sholat. Hal itu lantaran pria tersebut sujud sekitar 30 menit. Orang sekitarnya pun mulai merasa khawatir sekaligus penasaran dengan pria tersebut. Karena lamanya bersujud di atas waktu normal membuat beberapa orang menyangka pria tersebut meninggal dunia. Sontak saja hal itu membuat petugas keamanan dan dua tim forensik datang memeriksa pria itu. Eka tetapi saat satpam mendekat dan menyentuhnya, pria itu langsung bangun dari sujudnya. Pria itu pun tampak bingung melihat ada satpam dan beberapa orang di tempat tersebut. Setelah memastikan bahwa kondisi bapak yang sujud lama baik-baik saja, satpam itu pun langsung kembali keluar dari musyola. Begitu juga dengan pria dan tim forensiknya. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan.